Hai coba kita buat ini saya menggunakan speedtest Singapura Hai coba kita cek wah ini lumayan banget ya teman-teman batis speednya nggak berubah sama sekali ya ini ini saya menggunakan media Express Singapura untuk melakukan speedtest baru bisa ya ini malah bisa nambah ya MPP nya bisa sampai nih teman-teman enggak percaya nih nah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi jumpa teman-teman semua ya dengan saya Anton informasi kali ini saya akan coba belajar membuat WiFi unlimited menggunakan sumber internet modem 4G LTE kebetulan di sini ini saya menggunakan kartu telekomsel ya nanti kebetulan modem 4G ini saya beli kota tadinya itu cuman 20.000 aja nanti saya coba buka membuat WiFi menjadi Wifi unlimited atau Wifi tidak terbatas jadi modem 4G ini nah kebetulan jika kita ingin membuat Wifi unlimited menggunakan modem 4G kita memerlukan router tambahan ya Router TP-Link TLUR 840N ini sebagai router tambahannya sebagai media kita tempat memasukkan akun VVN gratisan yang kita buat ya atau teman-teman bisa juga menggunakan router yang sudah support ini dengan router Merchusis sudah support juga sudah support juga dengan L2TP nya tapi untuk lebih gampangnya saya akan menggunakan modem apa namanya router TP-Link TLUR 840N ini nanti caranya topologinya saya akan menembak modem sinyal Wifi yang keluar dari modem 4G LTE ini kemudian saya akan memasukkan akun VPN nya di sini ya tapi jika video ini bermanfaat silahkan anda subscribe like dan juga abu komentar untuk terus mendukung channel Anton informasi Oke kita langsung ke tutorialnya baik langkah pertama disini saya akan membuat akun VPN gratisan dulu ya ini saya buka Chrome ini cuma dua hari teman-teman ya akunnya Hai ini di sini saya akan kunjungi list VPN nya ini gratis banget bagi yang pencinta gratis seperti saya ya 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 kita Scroll kebawah kita Scroll lagi kebawah kita cari ini ini ada berapa VPN ya karena disini kita akan menggunakan saya akan menggunakan L2TP VPN maka saya akan pilih yang L2 VPN nya oke setelah terbuka kita Scroll lagi kebawah ini ada banyak pilihannya Asia ada Europe Amerika dan Asia saya akan memilih yang Asia saja oke setelah terbuka seperti ini kita Scroll lagi disini saya akan memilih Singapur dulu pernah saya coba Jepang lumayan juga sekarang saya akan coba Singapur untuk membuat Wifi unlimited dengan sumber internetnya modem 4G kita klik show nya kemudian kita Scroll kebawah nah disini teman-teman lihat eh berapa banyak ini yang masih online ya cari yang online ya teman-teman jangan memilih yang offline ini ada saya akan menggunakan Singapur 2 L2TP account nya ini masih online kita klik saja klik Singapur nomor 2 L2TP ok kita Scroll lagi kebawah nah disini kita akan buat username nya kita klik username ini untuk username kita masukkan nanti di dalam eh routernya ya oke ini saya menggunakan ini aja ini sorry ini berapa ya untuk password ini saya makan aja ya oke ini ada penjumlahan teman-teman kita harus isi penjumlahan ini ya ada penjumlahan seperti ini nanti mungkin servernya udah pikir kita ini robot jadi kita harus isi disini ya 86 tambah 53 jadi 139 sekarang Coba kita klik 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 VN Singapur Hai jika kita berhasil maka server atau alamat IP kita sudah ada di bawah ya coba kita cari kita Scroll Apakah berhasil Oke Ini teman-teman bisa lihat ya Username saya sudah ada Kemudian Saya lihat Expired Ya cuman 2 hari saja memang benar ya Ini gratisan Yang perlu teman-teman ambil adalah username Password Hostname nya dan juga IP nya Ini Saya ambil dulu ya teman-teman ya Oke sekarang Saya akan langsung coba cari Cari namanya TLR840N nya Ini modem 4G saya sudah ada ya Kita klik saja seperti ini Kita akan melakukan Konfigurasi oke Kita back Kita buka browser chrome Ini teman-teman Kita tembak dulu modem kita dengan mode WSP ya Kita tembak Kemudian kita panggil IP nya 192.168.0.1 Kemudian kita masuk dengan username admin Admin Password juga admin Kita login Oke Kita tutup Kemudian tanpa basa-basi Langsung kita klik next Jika ini adalah quick setup ya Setelah itu kita pilih mode WSP WSP Mode WSP Kita klik next Kemudian disini ada Berapa pilihannya Dynamic IP Dan juga L2TP Kita klik saja L2TP Seperti ini Kita klik Oke Setelah itu Kita klik next lagi Oke Oke disini Saya akan masukkan username saya Yang saya buat tadi ya teman-teman ya List VPN Oh sorry List VPN Dot net Dot net Underscore Anton Oke setelah itu Saya coba lihat Saya cek Ini Saya Hapus dulu ya Sebentar teman-teman ya Oke Untuk password Saya akan isi Oke Server IP address Ini adalah IP saya Saya akan isi Alamat IP nya Server IP address Name 159 Titik 625 Titik 2 Titik 115 Oke Seperti ini Sobat saya cek Setelah itu Kita klik next Nah Disini Dia akan mencari Nama-nama Wifi Yang ingin kita tembak Kebetulan ini Modem 4G saya tadi Ini nomor 1 Saya akan Connect saja Seperti ini Kemudian Saya akan isi Password nya disini 678 9 C Kemudian Disini Langsung Saya akan membuat Nama Wifi Wifi Unlimited Aja ya Oke Coba saya lihat Oke Password nya 1234 56 7 8 9 Aja Seperti ini Kemudian kita klik next Kemudian kita klik finish Dan Router Router TV link Akan Merebut Hingga 100% Teman-teman Ini HP saya sudah Lost contact Oke Kembali online Karena saya sudah Terhubung dengan Wifi Lain ya Oke Masih 58 Kita tunggu dulu Oke Ini sudah 100% Oke Sekarang Saya akan coba Cari Wifi Yang keluar Dari Router Ini ya Teman-teman Dari Router TV link Dengan Nama Wifi Wifi Unlimited Kita tunggu Sebentar Ini sudah Ada Saya coba Sambungkan Saya masukkan Password Saya cek dulu Oke Saya coba Sambungkan Oke Ini sudah Berbagi kata Sandi Teman-teman Sekarang Saya akan Coba Cek Speedtest Saya akan Coba Cek Coba Saya lihat Ini Saya lihat Dulu Nah Ini teman-teman Berhasil Kita Membuat Ini saya Miringkan Seperti ini Oke Ini teman-teman Lihat Ini Statusnya Ini Sudah Mendapat Alamat IP Dan juga DNS server Ini IP address Nya Juga Ada Dari VPN nya Oke Sekarang Saya akan Coba Melakukan Speedtest Apakah Speednya Bisa Berkurang Atau Malah Sebaliknya Oke Sekarang Saya akan Melakukan Speedtest Dulu Kita Lakukan Speedtest Mana Speedtest Yang Biasa Saya Gunakan Ini Dia Coba Kita Mulai Ini Saya menggunakan Telkomsel Teman-teman Digital Ocean Tidak 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 Coba Kita Refresh Ulang Coba Saya Refresh Ulang Teman-teman Saya Keluar Dulu Sebentar Saya Buka Lagi Speedtest Speedtest Ya Ini Sudah Ini Kan Saya Pakai Unlimited Sekarang Saya Ini Yang Singapura Broadband Saja Kebetulan Ini Saya Pakai Server Singapura ya Oke ternyata ini dia coba kita buat ini saya menggunakan speed test Singapura Coba kita cek wah ini lumayan banget ya teman-teman batis fitnya enggak berubah sama sekali ya ini saya bisa menggunakan media Express Singapura untuk melakukan speed test baru bisa ya ini malah bisa nambah ya MPP nya bisa sampai nih teman-teman enggak percaya nih Hai nah oke sekarang coba kita keluar lagi kita buka YouTube ini otomatis eh sudah apa namanya tampilan YouTube nya juga lainnya nah bener kan ini nanti kalau ada iklannya muncul ini dari Singapura berarti diksedar sudah berhasil teman-teman ya Coba saya akan buka ini Oke bener Oke kita sudah berhasil membuat WiFi unlimited menggunakan sumber internet modem 4G ya dan saya kombinasikan dengan router TP-Link TLUR 840N Oke semoga bermanfaat jika ada video pertanyaan atau kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh